Selamat siang, Presiden dan Bunga Indonesia, serta Ibu Jokowi Dono. Sebelum kita berbicaraan, kita lanjut mengenai tema tidak terlalu pada hari ini. Pertama, saya Angelia Riana. Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan budayanya, salah satunya yaitu Manti. Bangsa Indonesia walaupun berbangga karena pada tanggal 2 Oktober ini, Bangsa Indonesia merayakan hari Batik Rasional. Pertama-tama, mari kita lihat mengenai asal-asal batik. Batik sendiri ini telah diterungkan sejak abad 17 masing-masing. Pada saat itu, Angraji Batik, ini menuliskan batik pada medium-medium seperti daun lontar maupun patan-patan rumah dan jawa. Kemudian, calak-calak yang dipakai dengan gambar juga hanya berpesan seperti gambar tanaman ataupun gambar kewan. Teknik yang digunakan pada saat itu juga masih tergolong tradisional seperti teknik tulis. Kemudian, pada kembangan selanjutnya, membesar wajah pahit mulai melirik batik, mulai melirik keindahan batik sebagai budaya yang takut dikembangkan. Kemudian, pada saat itu, corak-corak batik semakin dikembangkan lagi seperti adanya corak-corak awal, cani, walaupun wayang beber. Pada kembangan selanjutnya, pada setelah, tepatnya setelah abad, setelah peran dunia pertangan, muncul teknologi baru. Sehingga, teknik yang digunakan untuk gambar batik pun lebih wajah lagi. Teknik yang digunakan yang mulai muncul, yaitu teknik cap dan juga teknik perintik. Kita telah membahas perkembangan batik. Selanjutnya, kita akan membahas kesentuan yang sementerjani antara negara Indonesia dengan negara Malaysia. Karena Malaysia sempat mengklaim bahwa batik merupakan dunia yang beresal dari negara jiran sebut. Keindahan batik memang sudah diperibatkan oleh dunia internasional. Beberapa rupiah yang mulai menggunakan batik pada beberapa kesempatan, yaitu seperti Nelson Mandela, kemudian ada Barack Obama, serta ada juga BDS menggunakan batik, kerap tertangkap menggunakan batik pada beberapa kesempatan. Lalu, pada tahun 2008, Malaysia sempat mengklaim bahwa batik merupakan budaya yang berasal dari negara di negara. Tentu saja pemerintah tidak tinggal diam atas klaim yang dihejukan oleh Malaysia tersebut. Kemudian selanjutnya, pemerintah mendapatkan batik ke UNESCO, yaitu dengan kriteria sebagai Representative Place of Intangible Cultural Heritage, UNESCO. Selanjutnya, pada tanggal 2 Oktober, UNESCO mendapatkan batik sebagai warisan dunia yang berasal dari Indonesia. Itulah sebabnya, mengapa 2 Oktober ini menjadi hari raya atau hari batik nasional. Kita telah melihat persetuluan yang terjadi antara Malaysia dan juga Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas upaya-upayaan apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah maupun bangsa Indonesia. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan pada perusahaan maupun sekolah-sekolah untuk menjadikan hari Jumat tersebut jadi ajang para pegawai maupun murid-murid untuk dapat memenangkan batik sebagai seragam mereka. Pemerintah juga mendukung para usahawan yang bergerak di bidang bisnis, seperti membantu mengadakan pameran dan workshop di dunia internasional untuk mengenangkan batik. Departemen pendidikan nasional juga melihat batik ini merupakan budaya Indonesia yang patut dilestarikan. Lain karenanya, mereka memasukkan batik sebagai kurikulum wantan-wantan di sekolah-sekolah. Tidak hanya oleh pemerintah, bangsa Indonesia juga kini telah melihat betapa indahnya batik. Sehingga kerap kali bangsa Indonesia menggunakan batik di kesempatan acara formal maupun informal. Kita telah membahas mengenai perkembangan, perkembangan batik, perkembangan yang terjadi akibat perempuan batik. Hingga urusnya-upaya yang telah maupun dilakukan oleh pemerintah dan juga oleh bangsa-bangsa Indonesia. Kita sebagian generasi budak sudah sepatutnya menjadi generasi penerus bangsa yang melestarikan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Bangsa yang layah adalah bangsa yang melestarikan budayanya. Saya Injali Aryana, sampai jumpa kembali di lainnya.